Yuk kita cek apakah kamu adalah seorang people pleaser Pernah gak kalian menjumpai orang yang effort banget dan selalu berusaha buat nyenengin orang lain Bahkan sampai mengorbankan kebahagiaan dan kepentingan dirinya sendiri demi agar orang lain itu bahagia Dia selalu gak enak hati buat nolak, selalu bilang yes dan gak punya batasan yang jelas Apalagi nih kalau sudah jatuh cinta, semua dikorbankan Waktu, uang, perasaan dan lain-lain Jangan-jangan ini bukan orang lain Atau mungkin ini bisa jadi adalah kalian atau kita Orang-orang ini dinamakan people pleaser dan tindakannya disebut sebagai people pleasing Buat kalian yang baru mampir disini, halo nama aku Renanda Disini aku mau bahas tentang nasihat-nasihat hidup untuk membantu kita bersama-sama untuk tumbuh berkembang menjadi pribadi yang lebih baik Kalau kalian belum subscribe silahkan klik dulu tombol subscribe-nya supaya gak ketinggalan nasihat hidup yang sangat bermanfaat ke depannya Oke let's go to the video Orang-orang people pleaser biasanya berharap dirinya itu akan diterima oleh lingkungan sosialnya Dia berharap dengan menjadi seperti itu dia akan disukai Biasanya penyebabnya adalah karena ia takut akan terjadi konflik Lalu rendahnya harga diri dan trauma di masa lalu Aku mau cerita bahwa aku pernah menjadi seorang people pleaser di kantorku dulu gitu Setiap tugas yang diberikan aku kerjakan dengan semaksimal dan sebaik mungkin Karena aku merasa bahwa itu adalah tanggung jawab yang harus aku kerjakan Tapi aku gak menolak ketika diberikan pekerjaan tambahan yang bukan merupakan tugas wajib aku Aku terima terus pekerjaan tersebut karena aku merasa I'm still okay dan I'm fine with that gitu Lama-kelamaan justru aku diberikan lebih banyak tugas-tugas yang memang bukan jobdesknya aku Aku gak tolak, aku terima terus karena aku berpikir bahwa aku mau memberikan yang terbaik gitu ya Dan jujur li aku tuh segan untuk menolak Sehingga akhirnya lama-kelamaan karena ini terus menumpuk, menumpuk, dan menumpuk Aku jadi burn out dan stress Memang sih dengan menjadi seorang people pleaser kita tuh bisa menjadi orang yang dapat dipercaya Dapat diandalkan dan ya serba bisa Hal positifnya kita bisa jadi dengan mudah mendapat dukungan sosial Disukai orang-orang Dan juga kita bisa merasakan empati terhadap sesama Tapi ini dia akibatnya kalau kita menjadi orang yang selalu people pleaser Pertama adalah merasa kelelahan karena harus menyenangkan semua orang Orang people pleaser memang cenderung orang yang perfeksionis Dan ingin memastikan semua itu berjalan pada tempatnya Tapi kamu harus sadari bahwa gak semua hal bisa kamu kontrol Kamu gak bisa jadi satu orang yang mengendalikan segala macam hal Ingat, presiden aja punya banyak menteri untuk mengurusi satu negara gitu loh Sadari itu Kedua, karena kamu sering mengabaikan kebutuhanmu sendiri Kondisi kesehatanmu tuh juga bisa jadi menurun Ini berdasarkan pengalamanku ya guys Even saat anakku sakit, aku tuh sering menunda-nunda untuk membawa ke rumah sakit gitu Menunggu saat weekend aja nanti ke rumah sakitnya Ini bukan karena aku tuh gak diizinkan oleh atasan gitu Bukan karena atasanku jahat Tapi lebih karena perasaan ya kayak segan tadi Segan kalau sering-sering izin Segan sama rekan kerja Ya juga segan sama atasan sih Tapi ya bukan berarti karena mereka itu jahat sama aku Itu bukan kayak gitu Belum lagi karena beban kerja kamu yang banyak Kamu tuh juga bisa jadi sakit karena kelelahan Aku pernah sampai ada di fase harus minum obat perdanyeri Sampai hampir setiap hari gitu Karena aku tuh capek banget Terus lelah dan aku gak tau apa dulu yang harus aku kerjakan So kalau kalian lagi ada di posisi yang seperti itu Let's think again Cobalah untuk agar menurunkan sedikit perasaan gak enak itu Ketiga Harga diri kamu rendah dan semakin jatuh Karena kamu sangat bergantung pada validasi eksternal You don't need anybody to make you feel accepted Kamu gak perlu orang lain untuk membuat diri kamu tuh merasa diterima Sebenernya gak apa-apa loh jadi orang yang sekali-sekali menolak ajakan untuk ngongkrong Kalau kamu lagi gak pengen gitu Kamu gak usah takut untuk dimusuhin sama teman-teman kamu Karena sejatinya teman sejati itu akan kelihatan ketika kita menunjukkan aslinya kita Sifat asli yang ada di diri kita Kalau mereka bertahan Yes berarti dia memang teman sejati kamu But when they leave So let's they leave gitu Biarin aja mereka pergi gitu Gak apa-apa Itu karena memang mereka bukan teman sejatinya kamu Teman sejati itu gak perlu banyak-banyak Biar sedikit asalkan berkualitas Oke Yang keempat adalah rentan terhadap burn out Seperti yang aku bahas tadi Berusaha untuk menyenangkan semua orang Tanpa memikirkan kondisi energi diri sendiri Itu sangat melelahkan dan berpotensi membuat kita tuh jadi burn out Nah untuk burn out ini sendiri mungkin akan kita bahas di episode yang lain lagi Nah sekarang mari kita bahas bagaimana Sikap people pleasing kita ini bisa berdampak pada kesehatan mental kita Hati-hati loh Menjadi seorang people pleaser Berpotensi untuk membuat kamu menjadi stres Mengalami gangguan kecemasan Bahkan sampai depresi Hal ini dikarenakan kamu merasa tertekan Dengan harapan orang lain kepada dirimu Dan karena kamu gak bisa memenuhi ekspektasi itu Kamu juga jadi gak puas sama dirimu sendiri Atau hidupmu Kamu juga bisa merasa gak puas Karena kamu hidup tidak berdasarkan keinginan kamu Melainkan karena keinginannya orang Yang lebih parahnya lagi nih Kamu bisa mengalami yang namanya gangguan identitas Karena kamu gak bener-bener tahu Apa yang hati kecil kamu itu bener-bener inginkan Kamu bisa kehilangan jati diri kamu Dan ini yes Bisa membuat kamu menjadi orang yang gak bahagia Dan ini adalah cara yang aku lakukan Untuk mengurangi sifat people pleasing Yang ada dalam diriku Pertama, belajar berkata tidak Dan menolak Tanpa rasa bersalah It's okay loh Kalau kamu itu belum bisa It's okay Kalau kamu belum mampu mengerjakan sesuatu itu It's okay loh Kalau kamu belum bisa hadir ke acara teman kamu Karena kamu punya suatu kepentingan Atau kamu hanya pengen di rumah aja It's okay gitu loh Mereka tetap hidup kok Mereka tetap bisa menikmati hari mereka Tanpa kamu ada di situ Dan kamu coba deh Belajar buat lebih merasa bahagia Saat melihat teman kamu bahagia Bukan salah kamu Kalau kamu gak bisa menuruti Apa maunya mereka Apa keinginan mereka Misalnya ada yang mau minjem uang sama kamu Bukan salah kamu Kalau kamu sedang gak bisa membantu mereka saat itu Jadi kamu hapus dulu semua rasa bersalah kamu Ketika kamu gak bisa melakukan Apa yang kamu harap Dan kamu pikir kamu bisa lakukan Insya Allah Mereka itu akan tetap hidup kok Walaupun gak kamu bantuin Nah ini semua akan membuat kamu merasa lebih baik Dua Kamu bisa fokus pada kebutuhan diri kamu sendiri Aku adalah orang yang suka banget menulis dan belajar Kalau aku gak mempelajari sesuatu Atau gak menuliskan segala yang ada di pikiranku Ada sesuatu yang meraung-raung Yang minta untuk dikeluarkan gitu Nah coba deh Kamu kenali di diri kamu Ada gak hal-hal yang membuat kamu tuh lebih Fulfill gitu Lebih hidup kalau melakukan hal tersebut Dan usahakan untuk kamu penuhi Kebutuhan itu Agar kamu bisa mengurangi Sifat people pleasing kamu Ketiga membangun kepercayaan diri Dengan konsep self love dan penghargaan diri Aku mau kasih tau kamu Bahwa aku punya 5 audio afirmasi Yang bisa kamu pakai Sesuai dengan kebutuhan kamu Nah untuk konteksnya Di sini yang kamu merasa people pleasing Kamu bisa pakai audio afirmasi self love gitu ya Audio ini sudah disesuaikan dengan back sound Dan juga kata-kata yang membangkitkan Rasa cinta terhadap diri kita sendiri gitu Audio ini bagus banget untuk kamu Agar kamu bisa memiliki batasan yang sehat Antara diri kamu dan juga orang lain gitu Empat audio afirmasi lainnya Yaitu ada audio financially ground Itu untuk berlimpahan Audio romantically ground Itu untuk kamu yang belum punya jodoh Kamu bisa banget dengerin itu Kemudian ada juga audio mentally ground Buat kamu yang mentalnya saat ini Sedang dalam keadaan down gitu ya Itu bagus banget Terus ada lagi yang satu lagi Namanya physically ground gitu Nah ini untuk kamu yang merasa fisiknya itu Kayak kurang menarik Nah ini untuk membangun kepercayaan diri kamu Agar kamu bisa menerima fisik kamu Dan merasa bahwa kamu itu menarik Untuk lebih jelasnya Kalian langsung aja klik link di description box Nanti akan aku letakkan disitu Atau kalian juga bisa buka www.renandahairuna.com So mungkin itu dulu untuk video hari ini guys Aku seneng banget Karena bisa sharing hal-hal kayak gini lagi ke kalian Karena aku udah lama ya Namanya vakum dari youtube ini Aku nge-share kayak gini Bukan karena aku ngerasa lebih pintar Atau lebih berpengalaman daripada kalian Tapi karena aku ingin kita sama-sama Keluar dari jeratan hal-hal yang membelunggu kita Yang membuat kita gak bahagia Aku ingin kita semua itu Merasakan kebahagiaan dan kedamaian Karena memang misi jiwa aku Itu adalah membawa kedamaian Sebenarnya kalau kita gak bahagia Rezeki itu juga akan sulit datang Jadi sebenarnya untuk agar rezeki kita datang Rezeki kita lancar dan berlimpah Sebelumnya kita tuh harus mengenal dulu diri kita sendiri Dan bahagia kepada diri kita sendiri gitu So keep everything balance Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya Nah kalau kalian mau curhat ke aku Aku juga buka layanan curhat gitu Kalian diketik aja www.renandahairuna.com Disitu ada cari service gitu ya Service nanti ada bisa curhat one-on-one sama aku See you on the next video, bye-bye Bye